Meski sempat menolak dicalonkan sebagai Kapolri, Kepala BNPT Komjen Pol Tito Karnavian mengaku siap menjadi calon tunggal Kapolri yang dipilih oleh Presiden Joko Widodo. Ya, dengan merangkul para senior perwira tinggi di Polri dan bertekad bekerja profesional, Tito optimistis reformasi di tubuh Polri bisa dilakukan. Ya, saya memang pernah, Pak, dengan halus ke beberapa, baik kepada Kapolri saya sampaikan maupun kepada yang lain-lain Pak Menko Polukam, sebaiknya senior yang diberikan tempat karena saya merasa bahwa saya sebaik junior. Sebenarnya saya merasa tahu diri masih 6-7 tahun lagi ya, pensiun. Tapi ketika kemudian 3 hari yang lalu, 2 hari yang lalu, saya disampaikan, diminta pendapat, sama pandangan saya seperti itu, saya mendorong senior. Tapi kemudian ketika diberitahu sudah ada keputusan dan ini adalah keputusan dari pimpinan, maka sebagai prajurit, sama, Polri dan TNI itu tidak boleh membantah dan tidak boleh menolak apalagi dari pimpinan tertinggi seperti Presiden. Dan tentu saya akan all out saya laksanakan. Terima kasih telah menonton!